Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kita Pak Edi, seorang narasumber yang tak kalah kerennya di media masa di Jawa Tengah Studium General kali ini mengangkat tema mengenai menumbuhkan keterampilan menulis bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan Society 5.0 Baiklah, sebelum memasuki Studium General, izinkanlah saya memperkenalkan narasumber kita dengan membacakan CV-nya Nama, Edi Musprianto, alamat Jalan Moh Ihsan 6A Semarang Pekerjaan sekarang yaitu adalah Redaktur Pelaksana Harian Suara Merdeka Pendidikan yaitu adalah Sarjana Sastra Sejarah Universitas Diponegoro Penghargaan yang pernah diraih yaitu diantaranya yaitu adalah Wartawan Terbaik Ketiga Suara Merdeka Dan juga Redaktur Terbaik Kesatu di Suara Merdeka Dan masih banyak lagi penghargaan dan jika mungkin saya membacakan penghargaannya sampai selesai acara nanti Baiklah, langsung saja kita sapana narasumber kita pada siang hari ini Halo Pak Edi, bagaimana kabarnya Pak Edi? Baik, baik Alhamdulillah, mungkin sebelum memasuki acara pada siang hari ini Pak Edi, kira-kira kesehariannya sebagai pekerjaan redaktur di Suara Merdeka Kira-kira pengalaman apa saja yang bisa dibagikan ke mahasiswa, Pak? Sebagai jurnalis ya, itu awalnya saya menjadi jurnalis sudah lebih dari seberapa tahun Jadi saya mulai tahun 1993, 1993, waktu itu floating, jadi belum punya bitetap Nah, baru setelah satu tahun dianggap mumpuni saya dijawabkan di bagian masalah kriminal Jadi saya biasa ngepos di kepolisian, terus kemudian di balai kota, persaraan-persaraan pemerintah kota Terus kemudian pernah di gubernuran di provinsi, terus kembali lagi ke Pemkot Nah, setelah itu saya tahun 2001 sebagai redaktur, jadi awalnya sebagai redaktur kota Mengurusi berita-berita di alaman kota Semarang Terus kemudian naik tingkat lagi, saya dipercaya lihat Jadi redaktur pelaksana Mingguan Seputar Semarang Nah, setelah dari Seputar Semarang, saya jadi kepala des daerah, pemuli ya Terus kemudian meningkat lagi, ya selang satu tahun, saya juga tidak tahu karena begitu cepat Itu menjadi koordinator liputan, dan tiga tahun yang lalu saya menjadi redaktur pelaksana Baiklah, ternyata sangat panjang dan dikali kewagi perjalanan dari narasumber kita siang hari ini Mungkin untuk tidak berlama-lama lagi memasuki acara inti Jadi kepada Bapak Edi, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan materinya mengenai kepenulisan di tengah Society 5.0 Jadi, mengapa kita harus menulis? Ini ada sejumlah kata-kata bijak Salah satunya dari Alib bin Abi Talib, sahabat Nabi Itu seperti yang dikatakan Bu Asma Jadi, ikatlah ilmu dengan menulis Jadi, apapun ilmu yang kita miliki Jadi, berapa banyak yang kita miliki Ilmu yang kita miliki, kalau tidak ada Kita tidak tulis, ya sia-sia Terus, ini ada juga Tadi Pramudia Anantatur Jadi, Pramudia Anantatur ini juga Sastrawan terkemuka di Indonesia Kata-katanya juga luar biasa Orang boleh pandai setinggi langit Tapi, selama dia tidak menulis Ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah Menulis adalah bekerja untuk keabadian Jadi, esensinya sama sebenarnya Jadi, menulis itu prasasti Itu tidak sejarah Nah, sekarang apa manfaat menulis? Ini yang pertama Agar mahasiswa mampu dan terbiasa membaca efektif Terus, kemudian menciptakan budaya Menulis di kalangan mahasiswa Jadi, seperti yang Tadi dikatakan Punta Widjo Jadi, menulis Tiga syarat untuk menjadi penulis Adalah menulis, menulis, dan menulis Jadi, menulis harus dilakukan Terus, menerus Jadi, harus dengan pemaksaan Terus, menulis itu juga membuat Pola pikir yang sistematis Jadi, memang dengan menulis itu Terkadang semua hal Itu akan Terselesaikan dengan Lebih simpel, lebih mudah Terus, kemudian membiasakan mahasiswa Menyampaikan pendapat gagasan Berdasarkan sumber Jadi, pendapat yang dilakukan Tidak asal ngomong Tapi, ada data-data Jadi, dengan terbiasa menulis Mereka, karena sudah terbiasa membaca Ada dasar-dasar yang Dia sampaikan Terus, agar mahasiswa Mengenal dan akrab dengan dunia perpustakaan Nah, ini kan Di era Yang serba maju Perpustakaan ini Banyak yang ditinggalkan Terus, yang terakhir Kemampuan menulis menjadi salah satu indikator Pencapaian utuh dan ukuran Dari sumber daya manusia Jadi, kemampuan kita menulis itu menjadi salah satu indikator nilai Dari kualitas sumber daya kita Baik, bisa di next Nah, ini karya ilmiah Tulisan ilmiah itu Ada dua Jadi, karya ilmiah dan karya ilmiah populer Nanti kita belajar sama-sama belajar Tentang karya ilmiah populer Terus, di luar itu juga nanti kita juga sharing Karena saya punya pengalaman Dalam dunia penulisan di luar jurnalistik Oke, next Ya, ini perbedaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer Jadi, karya ilmiah itu Ada rambu-rambu yang jelas Jadi, entah itu bahasa Terus, kemudian Struktur Ini ya Alur Alur tulisan Itu Itu jelas Dan bahasa yang digunakan Formal ya Tapi, kalau karya ilmiah populer ini Gaya bahasanya lebih kaku Terus, kemudian ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan Dan itu sifatnya mengikat ya Misalnya Bab satu pendaluan Terus, bab dua, bab tiga Akhirnya, bab dua, bab tiga mungkin isi Nah, terakhir penutup Jadi, perbedaannya itu Terus, kemudiannya perbedaan yang lain Karena Karya ilmiah populer ini terbatas Dengan ruang Artinya media itu kan Media, terutama media cetak itu kan Hanya dibatasi satu Mungkin satu halaman Atau setengah halaman ya Itu ya, otomatis Jumlah Karakter itu Tulisan juga harus menyesuaikan Sementara kalau karya ilmiah kan lebih luas Artinya Kadang skripsi yang lebih tebal itu katanya lebih berbombol Atau lebih berat Atau lebih berat mungkin Bisa di next Nah, ini Ada berbagai macam jenis karya ilmiah Tapi nanti yang paling Sering anda jumpai adalah makalah Terus, satu yang Harus anda lakukan Sebagai salah satu syarat Kelulusan Itu adalah skripsi ya Itu Dilanjut Nah, ini Karya ilmiah populer Karya ilmiah populer Merupakan suatu karya yang ditulis dengan menggunakan Bahasa yang populer Sehingga mudah dibahami oleh masyarakat dan menarik Untuk dibaca Jadi memang Segmentnya beda Karya ilmiah populer dan Karya ilmiah itu beda Segmentnya Jadi kalau Karya ilmiah itu Lebih fokus Di Akademisi Kalau ini sifatnya umum Walaupun Esensinya hampir sama Ini jadi strukturnya juga hampir sama Judul Pendahuluan Isi penutup Jadi Iya sama Sama dengan Karya ilmiah Next Jadi kriteria Tulisan ilmiah populer Topik atau tema yang dianggap harus aktual Jadi Kita Harus mengangkat sesuatu yang baru Jadi misalnya Apa yang Rame Persoalan-persoalan apa yang sedang Menjadi Trending topik Atau rame dibicarakan pada saat sekarang Misalnya Pengangkatan Andika sebagai panglima Itu kan juga Sebagai sesuatu yang Lagi Trending Trending Ya Terus Argumen atau Sudpandang yang baru Atau beda Jadi sebuah Sebuah Fenomena Sebuah kejadian Ya itu Entah itu kejadian Yang Apa Yang terkait dengan alam Atau politik Atau kebijakan Itu bisa dipandang dari sudut Yang berbeda-beda Terus yang ketiga Cara penyajian yang ringkas dan padat Ini disebabkan karena Media itu terbatas ruang Jadi media tenta itu pasti ya Kalau di televisi atau di radio itu juga Juga waktu ya biasanya Kalau Ada waktu-waktu tertentu untuk itu Mengulas sebuah Berita Ya persoalan Itu analisis biasanya Itu Tapi kalau di Online itu lebih leluasa Terus bahasa Yang digunakan Ya karena ini Segmentnya adalah Masyarakat umum Jadi Bisa Yang berpendidikan rendah Bisa Awat tua Terus Ya Dan sebaliknya ya Itu jadi harus Harus bisa di Ini Apa Bisa dinikmati oleh Masyarakat umum Terus Menggunakan sumber kutipan yang jelas Jadi memang Ya seperti hanya karya ilmiah Ini harus ada pijakan Tulisan itu Analisis itu Harus Ada pijakannya Hanya saja memang Sumber-sumbernya Tertulis Tidak Seperti karya ilmiah Dengan catatan kaki itu Tidak Tapi Sederhana Pendapat siapa Terus Disitu tahun berapa Gitu kan Biasanya tahun itu Cetahan Tahun itu Gitu Itu Ya orang Biasanya sudah Paham Terus alenia itu juga Tidak terlalu panjang Biasanya Dua Tiga kalimat itu sudah Ganti alenia Judul juga Yang singkat dan menarik Jadi Tidak berpanjang-panjang Kira-kira Dari mahasiswa itu Bisa tidak sih Pak Untuk Sekiranya Memasuki dunia media Atau Dunia dari suara merdeka Seperti Mempublikasikan karya Populernya Dan juga Kira-kira Benefit apa saja Yang bisa didapatkan oleh mahasiswa Sekiranya Bisa memasuki Dunia di Kepenulisan ilmiah populer Di suara merdeka Misalnya Gitu Iya Jadi Tidak hanya seorang merdeka Kalau seorang merdeka Sebenarnya Rekan-rekan mahasiswa UNES Ada juga Yang Mengirimkan Dan Dimuat Jadi Kalau tidak salah Mungkin dalam Beberapa bulan lalu Dua bulan lalu Itu ada Mahasiswa Indonesia Sastra Indonesia Sastra atau apa Sastra Indonesia Itu juga ada yang Mua-mua Baiklah Mungkin selanjutnya Kira-kira teman-teman Ada pertanyaan gak nih Mungkin udah banyak yang Menyimpan pertanyaan juga Bagi pembicara Atau narasumber pada kali ini Yaitu adalah Pak Edri Sekiranya dari teman-teman Ingin Ada pertanyaan Bisa langsung Resign Atau bisa melontarkan Pertanyaan melalui Kolom chat Dari Ulumul Huda ya Mungkin bisa Oncam juga Sembari bertanya Dipersilahkan Oke baik Terima kasih Atas kesempatannya Kak Hanika Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Ulumul Huda Saya merupakan Masa Sobaru Program Studi Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi Universitas Negeri Semarang Dari Trombol C Isin bertanya ya Bapak Terkait Mengenai Pengaparan materi Yang telah dipatarkan Untuk hari ini Bahwasannya Kita sebagai Mahasiswa Harus memiliki Kapasitas Ataupun Kemampuan Kompetensi Seperti Di antaranya Adalah Salah satunya adalah Berpikir secara kritis Ya Pak Untuk menengkapi Nusyeti Di 5.0 ini Nah Menurut Bapak Yang ini saya tanyakan adalah Bagaimana sih Pak Untuk membangun Ataupun Merealisisikan Pemikiran-pemikiran Yang dapat dikatakan Sebagai pemikiran yang kritis Atau bisa dikatakan juga Bahwa Mungkin Kriteria-kriteria Seperti apakah Yang Dapat dikatakan Bahwa Pemikiran kita Sebagai mahasiswa Dapat dikatakan Pemikiran yang Kritis Seperti itu Pak Terima kasih Baiklah Terima kasih banyak Kalau mau Lumpur muda Mungkin Mohon ke Bapak Dipersilakan Untuk menjawab pertanyaan Dari Lumpur muda Menurut saya Kriteria-kriteria itu Kriteria-kriteria khusus Menurut saya juga Ini ya Tidak ada Tapi memang Secara alami ya Karena Karena Mahasiswa itu Anak muda Terus Terus kemudian Terpola dengan Apa Pemikiran-pemikiran Yang kritis Banyak diskusi Terus Lingkungan juga Mendukung Itulah yang Menyebabkan Kenapa Anak-anak muda Sekarang ini Menjadi Garda terdepan Termasuk yang Terakhir Terakhir itu ya Kayak aksi-aksi Terkait dengan Ya misalnya KPK Terus Apa ya Kebijakan Pemerintah yang ditentang Mahasiswa itu Itu juga Mereka berani Walaupun Kondisinya di tengah Pandemi ini Baiklah terima kasih Banyak Pak Edy Ternyata Materi kita Sore hari ini Sangat menginspirasi Dan terutama Bagi Kita mahasiswa Untuk mendalami Lebih lagi Mengenai Kepenulisan Saya ucapkan Terima kasih banyak Kepada Pak Edy Sudah Dapat Meluangkan Waktu Untuk mengisi Diskusi Podcast Pada sore hari ini Dan Untuk Menutup Acara Kita Ucapkan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Irrohbilalamin Mungkin Sekilain Dari saya Handika Mukti Pembelajara Pada Atau Moderator Pada sore hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih